Selain pria diduga mabuk, pembuat onar di ruas jalan HRSU Berantas Panam, Pekanbaru yang diamankan polisi, rekan pelaku atas nama Wanto dan mobil yang dikendarai pelaku turut dibawa polisi ke Maposek Tampan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku diketahui pria pembuat onar tersebut bernama Jino yang berdomisili di Belias Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada polisi, pelaku membantah jika dirinya mabuk dan mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba. Terkait apa alasan pelaku nekat berbuat onar di tengah kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan HRSU Berantas Panam, Pekanbaru, teman pelaku Wanto mengaku tidak mengetahuinya sebab terjadi secara tiba-tiba. Wanto mengatakan pelaku memiliki usaha pecelele di Belias Kabupaten Indragiri Hulu yang datang ke Pekanbaru untuk mengunjungi anaknya. Sebelum berbuat onar di jalan raya, pelaku memukul dirinya tanpa alasan yang jelas di dalam mobil. Tadi itu yang teman kita ini ngamuk-ngamuk itu enggak, Pak? Sepuntan aja di tengah perjalanan kami arah ke orangnya. Cuman karena awak di sini enggak kita tahu, Pak. Kalau dia kan kebiasa pulih. Mulai luar muka, tetap mobil pun tak air, tetap mobil pun tak air. Dan awak diperlanjani, awak diperlanjani. Terdak teriak, awak tahu sih, wah. Kalau nggak tempel, nggak ada. Masih ada hubungan sodara atau gimana kita sama ini? Wah, lebih nggak sodara. Maksud ini siapa? Adik? Ya, lelek lah ini, Pak. Oh, kemunakan? Paman? Iya, kayak gimana sih. Cuman namanya keluarga ya masing-masing. Bukan mabuk, bukan? Awak juga enggak tahu. Nah, dari hotel, terus nengok anaknya kuliah di undri. Sore, aku udah siap nyapu. Udah beres, acak balik. Guna mengetahui motif pelaku nekat berbuat onar, anggota kepolisian sektor tampan Pekanbaru langsung mendatangi kediaman orang-orang yang sempat disinggahinya di kota Pekanbaru. Ahad Laila Isnin, melaporkan. Tidak.